Oke di video ini saya akan coba untuk menginstall aplikasi di debian ini ya mode manager jadi biar kalau kalian yang masih seperti saya masih menggunakan modem USB bisa mantau traffic bisa ngirim usd command gitu secara GUI atau Graphical User Interface Oke saya sudah pernah menginstall ini di Ubuntu karena ini baru pindah saya akan coba di debian pakai APT nama aplikasinya modem manager GUI password Oh sorry sorry kurang install install modem manager GUI Hai yes Hai ke sambil download saya pos dulu biar nggak menuh-menuhi ini ya apa durasi begini instalasinya sudah selesai saya akan coba lihat dia dapatinya dari ini Hai ya berarti ini tersedia di repository bawaan dari debian yang versi live saya ambilnya di debian Buster atau debian 10 ini di repo bawaannya yang kalau download dari debian de isonya yang live saya pakai desktop environment nya di KDE ini KDI ini si modem manager ini sudah udah ada di reponya 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 bawaan jadi tidak perlu menambahkan repo di source listnya debian udah ada langsung Hai tinggal tadi perintahnya seperti ini saja Hai kei kita akan coba jalankan Hai aplikasinya ya modem manajer GUI Hai ke ini makhluknya seperti ini awalnya saya pilih yang default saja tinggal let's start Hai nah modem seter deteksi di sini kemudian Hai saya coba di connectionnya mana ini Hai tulisannya disconnected tadinya koneksi di sini Hai kesehatan coba aktifasikan saya belum mau kayaknya harus ngedit dulu si Excel nya ini Excel Hai saya pakai providernya Excel internet Hai bintang sembilan bulan pager Hai Oke Hai coba aktifat lagi Hai file juga saya akan edit tambah yang baru kali ya oke tadinya sih sedang dipakai terus nggak bisa oke karena belum bisa saya akan coba kuit dulu keluar dulu kemudian modemnya cabut pasangkan modemnya lagi saya akan cek disini belum muncul oke emang biasanya nunggu beberapa saat baru dia akan muncul ini modemnya terdeteksi oke koneksinya belum jalan saya akan coba running lagi disini modem manager gui oke ini aktif ini juga aktif kemudian saya akan coba kirim ussd bintang 123 pakar error dia coba lagi oke bisa ya ini bisa buat ngecek pulsa dan lain sebagainya ini oke modem manager gui berhasil di install bawaan repository dari debian asli thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati